Pemerintah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur memiliki cara unik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Pihaknya membuat lomba tempat pemungutan suara atau TPS unik, mulai dari TPS bertema hiburan dan seni, hingga TPS bertema edukasi pemanfaatan daur ulang sampah. Sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang datang untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019. Pasalnya seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menghias dirinya dengan kostum dan make up kesenian. Di sela-sela menjalankan tugasnya, petugas KPPS juga tak henti-hentinya menari dengan diiringi musik gamelan. Selain bertema hiburan, petugas KPPS di Kecamatan Kaliwates juga menghias kostum dan TPS-nya dengan bahan limbah plastik daur ulang. Bungkus makanan ringan dan koran bekas dibentuk sedemikian rupa, sehingga menjadi aneka model topi mahakota unik yang dipakai petugas. Ini kita gunakan untuk semua warga, karena pentingnya membuang sampah pada tempatnya, biar tidak banjir bahayanya sampah untuk selokan. Itu kan di sini takutnya kalau kita buang sampah sembarangan nanti membuatkan banjir. Tentunya dari barang-barang apa? Ada bungkus dari makanan ringan, ada dari bungkus-bungkus, kebanyakan dari bungkus makanan ringan juga, kertas-kertas putas juga. Ya, ada kertas kerasnya juga. Kreasi warga sendiri? Ya, kreasi warga sendiri. Lomba TPS Unik sengaja digelar untuk meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Lomba TPS Unik ini diikuti oleh 32 TPS seluruh Kecamatan Kaliwatas Jember dengan hadiah jutaan rupiah. Kalau jumlah TPS sebanyak 362, sedangkan yang mengikuti lomba untuk TPS terunik ini ada kurang lebih 32 TPS yang mengikuti. Dan untuk lomba TPS dengan partisipasi tinggi, kita mengikutkan semua jumlah TPS. Harapan itu semua masyarakat yang mempunyai hak pilih akan memilih TPS masing-masing.